Assalamualaikum, sahabat dan sedulurku semua, salam hormat dan sejahtera selalu. Di video kali ini, kita akan membahas kembali tentang jenis-jenis bambu petuk, karena masih banyaknya dari sahabat kita, yang mungkin belum paham, dan bertanya kepada saya, tentang bambu petuk, serta mengirimkan foto-foto yang salah, dan mengira bambu biasa sebagai bambu petuk. Makanya, di video kali ini, saya akan membahasnya kembali secara singkat, agar bisa dipahami, dan tidak ada lagi dari sahabat-sahabat kita yang salah. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Ada bermacam-macam jenis dan bentuk dari bambu petuk, diantaranya, dikatakan ada 11 jenis bambu petuk yang dikenal, dan berikut ini, adalah nama-nama dari jenis bambu petuk, serta ciri-ciri fisiknya. Yang pertama, bambu petuk gunung. Memiliki ciri ruasnya yang berhadapan, dengan cabangnya yang juga berhadapan dan saling bertemu di tengah rosnya, serta cabangnya membentuk seperti gunung, makanya dikatakan sebagai bambu petuk gunung. Yang kedua, bambu petuk singkir. Ciri dari bambu petuk singkir adalah, ruasnya yang berhadapan, dan kedua cabang yang berada di dalam satu ruas, sebagai ciri utama dari bambu petuk, dengan cabang yang tumbuh berlainan arah, dan saling menjauh, cabang atas menghadap ke atas, dan melengkung ke arah batang utama bagian atas, sedangkan cabang bawah menghadap ke bawah, dan melengkung ke arah cabang utama bagian bawah. Yang ketiga adalah, bambu petuk senopati. Bambu petuk senopati, memiliki ciri ruasnya yang berhadapan, serta cabang yang saling bertemu di tengah rosnya, dan membengkok, membentuk seperti tangan seorang senopati yang sedang bertapa. Yang keempat, bambu petuk wali. Ciri dari bambu petuk wali adalah, ruasnya yang berhadapan, dan di setiap ruasnya masing-masing memiliki dua cabang di kanan kirinya, kedua cabang di ruas atasnya, menghadap ke atas, melengkung dan saling bertemu di batang utama bagian atas. Sedangkan kedua cabang bawahnya, menghadap ke bawah dan saling bertemu di cabang utama bagian bawah. Yang kelima, bambu petuk tolak. Ciri dari bambu ambu petuk tolak adalah, ruasnya yang berhadapan, kedua cabangnya saling bertolakan, cabang atas tumbuh menghadap ke atas, dan cabang bawahnya tumbuh menghadap ke bawah, hampir mirip seperti bambu petuk singkir. Bedanya, kalau bambu petuk singkir, cabangnya tumbuh melengkung ke arah batang utama, sedangkan bambu petuk tolak, cabangnya tumbuh lurus. Yang keenam, bambu petuk badar. Ciri-ciri dari bambu petuk badar adalah, adanya ruas yang berhadapan, dengan satu cabang di setiap ruasnya, yang tumbuh lurus, dan tidak saling bertemu. Yang ketujuh, bambu petuk gelang. Ciri dari bambu petuk gelang adalah, adanya ruas yang berhadapan, serta cabangnya yang juga saling berhadapan, dan keduanya melengkung ke dalam rosnya dan saling bertemu, serta bentuknya, menyerupai seperti sebuah gelang. Yang kedelapan, bambu petuk satrio. Ciri-ciri dari bambu petuk satrio adalah, adanya ruas yang berhadapan, serta cabangnya yang tumbuh searah, cabang atas menghadap ke atas, dan cabang bawah juga menghadap ke atas, tapi cabangnya tidak tumbuh memanjang. Yang kesembilan adalah, bambu petuk talirogo, ciri-cirinya adalah, adanya ruas yang berhadapan, serta ada dua cabang yang tumbuh di setiap ruas di kanan-kirinya, dan cabangnya itu saling berhadapan, antara kedua cabang atas dan kedua cabang bawahnya. Yang kesepuluh, bambu petuk pikat. Bambu petuk memiliki ciri, adanya ruas yang berhadapan, serta cabang bawah yang tumbuh menghadap ke atas, dan cabang atas tumbuh tegak, sehingga terlihat seperti cabang bawah mendekati cabang atas. Yang kesebelas atau yang terakhir, adalah bambu petuk pekek langka. Ciri-cirinya adalah, adanya cabang yang tumbuh di satu ruas yang melewati sebuah ruas, yaitu, ruas bawah atau ruas pertama menghadap ke atas, dengan cabang yang tumbuh menghadap ke atas juga, lalu ruas kedua di atasnya menghadap ke bawah dan tidak memiliki cabang, kemudian ruas ketiga di atasnya juga menghadap ke bawah, dengan cabang yang juga tumbuh menghadap ke bawah. Itulah sebelas macam jenis bambu petuk, serta ciri-ciri fisiknya. Semoga penjelasan singkat ini, bisa difahami, dan terima kasih sudah menonton video ini, salam hormat. Andi GR, Mas Gondrong